UMG Season 246, Anda seharusnya tidak datang. Rekan Daoist Wing, Anda saat ini adalah anggota dari generasi kami juga. Cakrawala Anda harus ditempatkan lebih jauh. Anda menyempurnakan pil untuk beberapa dari kita, itu untuk situasi keseluruhan umat manusia. Kami sama-sama melenyapkan pengkhianat demi kebaikan umat manusia. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Yeyuan baik, tetapi bakatnya terlalu kuat. Pengkhianatannya merupakan ancaman yang terlalu besar bagi kita. Itu sebabnya kami tidak punya pilihan selain menggunakan cara seperti itu. Ekspresi leluhur api Weng Sian tidak berubah dan hatinya tidak berpacu, tetapi dia terus membuju imam besar leluhur suci dengan kata-kata yang sungguh-sungguh dan niat terbaik. Penampilan itu seperti dia berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Lebih jauh lagi pantatku. Weng Sian, ini jauh dari Anda tidak akan percaya omong kosong Anda lagi. Yeyuan akan mengkhianati umat manusia. Hehehe, bahkan jika beberapa dari kalian yang lama mati dan hanya ada dia yang tersisa di dunia heaven span ini, dia tidak akan mengkhianati umat manusia juga. Baik sekali, leluhur ini belum bertarung dengan pembangkit tenaga listrik peringkat yang sama setelah mencapai dao. Hari ini, leluhur ini akan mengukur seberapa kuat leluhur dao. Wing tertawa dingin, aura mengesankan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Kekuatan aturan mekar dalam sekejap. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi bergetar. Dua kekuatan besar aturan berhadapan dalam sekejap begitu saja. Imam besar leluhur suci menyerang dengan marah, kekuatannya tak terbatas. Kecuali, fondasinya pada akhirnya tidak sedalam api leluhur. Di sekitar api leluhur, api yang mengerikan hampir membakar lubang besar di kehampaan. Setiap gerakan membawa gelombang energi yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, dia menekan imam besar leluhur suci. Melihat adegan ini, sudut mulut Lin Huan tidak bisa menahan senyum, dan dia memandang Wan Zen dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa kamu telah diselamatkan? Percuma saja, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan seseorang dari Origin and Lighten Mountain. Seperti yang dia katakan, dia mengambil pisau penggerogokan tulang penghancur dan tiba-tiba menusuk ke arah Wan Zen. Tapi saat itu, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Garis cahaya dingin tiba-tiba muncul dari kehampaan. Membawa dengan cepat dan ganas ke ujung yang sangat tajam, itu melesat ke arah Lin Huan. Of! Lin Huan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung ditembus oleh seberkas cahaya dingin ini. Sebuah kekuatan yang luar biasa langsung membawa Lin Huan terbang keluar, memakukannya ke batu. Lin Huan membuka kedua matanya lebar-lebar, tatapannya penuh ketidakpercayaan. Degukan darah mengalir keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya berkedut. Semua orang terpana oleh seberkas cahaya dingin ini. Terlalu cepat. Cepat sampai tidak ada yang bereaksi. Bahkan Lin Huan, pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Vif Blight ini, dipukul tanpa reaksi apapun. Selanjutnya, pedang ini bergerak melalui kekosongan, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Pada saat Lin Huan bereaksi, pedang sudah tiba di depan dadanya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, juga tidak mungkin untuk menghindarinya lagi. Seseorang yang bermata tajam mengenali asal-usul pedang ini dan segera berteriak kaget, S. Pedang Ruang Waktu. Ini adalah pedang ruang waktu Ye Yuan. Sein Azure Ye Yuan datang. Suaranya belum memudar ketika sesosok keluar dari kehampaan, tiba di samping Wan Zen. Siapa itu jika bukan Ye Yuan? Dengan munculnya Ye Yuan, semua orang berseru kaget. Dia, dia benar-benar datang. Dia sebenarnya sangat berani datang. Tunggu sebentar, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Ya, saat itu, pedang kekuatan penuhnya nyaris tidak berhasil melukai Lin Huan. Kali ini, dia benar-benar menembusnya dengan satu pedang. Pembangkit tenaga listrik di seluruh gunung sangat terkejut. Mereka pertama kali dikejutkan oleh keberanian Ye Yuan. Tetapi segera, mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ye Yuan pernah menggunakan jurus yang sama untuk melawan Lin Huan sebelumnya. Pada saat itu, dia hanya berhasil melukai Lin Huan. Tapi berapa lama telah berlalu, Ye Yuan benar-benar memakukan Deva Vif Blight Lin Huan ke batu dengan satu pedang. Melihat penampilan Lin Huan, dia jelas telah mengalami luka serius dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Peningkatan ini juga sedikit terlalu menakutkan, bukan? Hal yang paling dikhawatirkan Wan Zen masih terjadi. Kecuali Ye Yuan tidak tahu tentang ini, jika dia tahu, dia pasti akan datang. Pang Zen, Anda, mengapa Anda harus memberitahu yang mulia? Wan Zen menatap Pang Zen di belakang Ye Yuan saat dia berkata dengan marah. Pang Zen terlihat canggung, tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, seorang saudara menghadapi kesulitan, bagaimana aku bisa berdiri dan melihatnya mati. Wan Zen menghela nafas dan berkata dengan lemah, yang mulia, Anda, Anda seharusnya tidak datang. Ye Yuan tidak berbicara, tiba-tiba telapak tangannya mengenai tubuh Wan Zen. Esensi surgawi seperti deras mengalir ke tubuh Wan Zen dengan gila-gilaan. Pisau penggerobak tulang penghancur itu terguncang oleh esensi surgawi ini dan benar-benar ditarik keluar pada saat yang sama, digantung di udara. Ye Yuan menunjuk dengan ujung jarinya. Pisau penggertakan tulang kehancuran jatuh ke area jantung Lin Huan dengan swosh. Ah! Lin Huan berteriak sedih, berjuang tanpa henti kesakitan. Hanya saja tubuhnya dipaku ke batu. Dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Semakin dia berjuang, semakin menyakitkan. Seolah-olah Ye Yuan tidak melakukan apa-apa, menatap Wan Zen dan berkata sambil tersenyum, kamu tahu bahwa tidak mungkin aku tidak datang. Lebih jauh lagi, bahkan jika Pang Zen tidak mengatakannya, saya juga akan segera tahu. Mereka menetapkan skema yang sangat besar, bukankah itu untuk memberi tahu saya? Petik 2 Sambil berbicara, ujung jarinya menunjuk lagi. Pisau lain merobek udara dan menancap ke tubuh Lin Huan. Ah, ini membunuhku. Aku, aku akan mati. Ye Ye Yuan, aku mohon, lepaskan aku. Lin Huan tidak memiliki keberanian Wan Zen. Dengan dua pisau memasuki tubuh, dia hampir pingsan. Rasa sakit yang masuk ke dalam sum-sum itu membuatnya lebih memilih untuk bunuh diri. Dia tidak peduli lagi, dia ingin meminta belas kasihan Ye Yuan. Ye Yuan mengabaikannya dan sebaliknya, menunjuk dengan ujung jarinya lagi. Pisau lain. Lin Huan merasa seolah-olah ada 10 ribu semut yang melahap tubuhnya. Rasa sakit semacam itu hanya membuat orang tidak bisa berdoa untuk kehidupan, atau memohon kematian. Dia tahu bahwa pisau penggerogokan tulang penghancur sangat menyakitkan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar menyiksa sampai tingkat seperti itu. Ketika pembangkit tenaga listrik di seluruh gunung melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka menarik napas dingin. Mereka menyaksikan sisi berdarah dingin Ye Yuan. Ye Yuan saat ini memberi mereka perasaan menggigil tanpa kedinginan. Menghadapi mereka yang menyakiti teman-temannya, dia akan membalasnya dua kali lipat. Selain itu, sebagai penguasa jalur alkimia, pisaunya jauh lebih tepat daripada milik Lin Huan. Dia tahu di mana harus memukul untuk membuatnya lebih menyakitkan. Ye Yuan membantu Wan Zen turun dan menyerahkannya kepada Pang Zen. Kemudian dia memberikan pil obat sambil lalu dan berkata, berikan ini padanya, kamu jaga dia. Saat dia berkata, dia berbalik untuk melihat imam besar leluhur suci yang bertarung di langit dan berteriak, berhenti bertarung. Turun dan selamatkan orang. Ketika imam besar leluhur suci mendengar itu, dia buru-buru mundur dari medan perang dan melolong. Leluhur api juga tidak mengejar. Tujuan mereka adalah Ye Yuan. Imam besar leluhur suci tidak penting. Ye Yuan datang. Jadi dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan Wing. Ketika imam besar leluhur suci turun untuk melihat Ye Yuan, ekspresinya sangat jelek dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu, mengapa kamu datang? Apakah anda tidak tahu bahwa ini adalah skema yang menargetkan anda? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu, tetapi kamu tahu bahwa aku tidak mungkin melihat mereka mati untukku. Imam besar leluhur suci mengerutkan kening dan berkata, tetapi apakah anda pikir dengan datang, mereka akan membiarkan mereka pergi. Mereka masih akan menggunakan orang-orang ini untuk mengancamu. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, mereka tidak akan. Imam besar leluhur suci terkejut, tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Ah! Ada teriakan lain, Ye Yuan mengirimkan pisau lain sambil berbicara. Bab 2462, leluhur daum memakan debu. Melihat keadaan menyedihkan Lin Huan, sudut mulut imam besar leluhur suci berkedut sedikit. Ini hanya empat pisau, dan Lin Huan sudah terluka sampai ekspresinya berkerut. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Wan Zen sama sekali. Harus diketahui, Wan Zen ditikam dengan puluhan pisau sebelumnya, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Biasa, Huhu, kamu juga terlalu meremehkan ketidakberdayaan orang-orang ini. Imam besar leluhur suci berkata dengan mendengus dingin. Sebelumnya, dia menghormati pembangkit tenaga listrik Dao Ancestor dari lubuk hatinya juga. Yang kuat selalu layak dihormati. Namun, sejak dia ditipu untuk memurnikan pil, persepsinya tentang sembilan leluhur Dao yang hebat sudah turun ke titik beku. Ah! Aku! Aku akan mati! Ye Yuan! Aku mohon, bunuh aku! Aku! Aku tidak tahan lagi! Lin Huan ditusuk pisau lagi, berteriak sedih. Ye Yuan mengabaikannya dan melanjutkan, mereka tidak akan melakukannya. Lin Chaotian akan tahu konsekuensi memprovokasi saya. Alis imam besar leluhur suci sedikit berkerut, dan dia berkata, Aku tahu bahwa mereka tidak dapat menangkapmu, tetapi kamu saat ini ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka? Astaga! Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang dan memberikan pisau lain, lalu berkata sambil tersenyum, Saya memang ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, tetapi mereka akan berhati-hati dalam mengambil tindakan. Tidak perlu menggunakan mata seperti ini untuk melihatku. Anda hanya menonton di samping. Hari ini, saya akan mengundang Anda untuk menonton pertunjukan yang bagus. Oh! Benar! Perlakukan Wan Zen. Dia hanya memiliki nafas yang tersisa. Pil obat yang saya bawa tidak cukup kuat. Jadi, Anda melakukannya. Petik 2 Astaga! Pisau lain! Ketika semua orang melihat Ye Yuan menyiksa Lin Huan sampai dia dibawa pergi dan ingin mati sambil berbicara dengan Riang, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Niat membunuh dingin yang menusuk semacam itu, mereka merasakannya. Ye Yuan tiba di depan Lin Huan dan berkata dengan senyum gembira, kamu sudah ingin mencari kematian. Itu hanya tujuh pisau? Apa yang kamu berikan kepada Wan Zen? Aku juga tidak akan mengembalikan kepadamu dua kali lipat. Kamu hanya perlu mengambil semuanya sesuai dengan tagihan. Petik 2 Seperti yang dia katakan, itu adalah pisau lain yang menusuk Lin Huan. Lin Huan terluka sampai dia terengah-engah dan tidak bisa berbicara. Dia belum pernah mengalami rasa seperti ini sebelumnya. Dengan statusnya, siapa yang berani membiarkannya mengalaminya? Saat berbicara, ada riak di kehampaan. Aura yang kuat muncul di garis pandang semua orang. Justru kehidupan leluhur Dao, Lin Chaotian. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan Lin Huan, dia mengerutkan kening dan berkata, Ye Yuan, cukup. Ye Yuan menatapnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, cukup. Lin Chaotian, menurutmu dengan siapa kamu berbicara? Lin Chaotian tersenyum dingin dan berkata, Mengapa? Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah Sein Azure itu? Anda mengkhianati umat manusia. Jadi kami sembilan leluhur Dao yang hebat telah bersama-sama setuju untuk mengambil kembali gelar Sein Azure Anda. Mengapa leluhur ini tidak dapat berbicara kepada Anda seperti ini? Petik 2. Ye Yuan acu tak acu saat dia berkata dengan senyum tipis, Sein Azure. Huhu, apa menurutmu aku akan peduli dengan reputasi kosong semacam ini? Lin Chaotian berkata dengan nada menghina, Karena kamu mengabaikan gelar Sein Azure, bisakah leluhur ini sebagai leluhur Dao nomor satu, masih takut padamu? Selain itu, orang-orang di sekitar Anda semua terlibat dalam pengkhianatan Anda terhadap umat manusia. Anda berani bertindak liar di Origin Enlightened Mountain saya. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apa haku untuk berbicara denganmu seperti ini. Astaga. Dalam sekejap mata, sosok Ye Yuan menghilang. Menghilang bersamanya juga Lin Huan. Ekspresi Lin Chaotian berubah, segera memiliki firasat-firasat. Huhu, huhu. Huhu. Beberapa sosok langsung meledak menjadi awan kabut darah, sekarat sampai tidak ada ampas yang tersisa. Salah satunya adalah Lin Lang. Ada juga beberapa Deva Third Blights yang mati bersama mereka. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat sosok itu dengan wajah terkejut. Ini, siapa yang menahan diri untuk tidak mengambil tindakan karena takut akan implikasinya. Sisi Lin Chaotian belum membunuh siapapun dan Ye Yuan benar-benar sudah melakukan pembunuhan. Wajah Lin Chaotian berubah muram dan dia berkata dengan marah, Ye Yuan. Apakah Anda benar-benar menganggapnya sebagai leluhur ini tidak berani membunuh orang? Petik 2. Ye Yuan mengabaikannya. Sosoknya bergerak dan benar-benar menghilang dari tempatnya semula. Segera, Lin Chaotian merasakan aura Ye Yuan. Dia sebenarnya menuju ke arah wilayah tengah Origen Enlightened Mountain. Murid Lin Chaotian mengerut. Puncak gunung itu adalah tempat di mana Deva Fifth Blight berada. Orang ini adalah cucunya bernama Lin Xiu. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Lin Huan. Orang ini sebenarnya akan membunuh Deva Fifth Blight. Kecepatan Lin Chaotian sangat cepat. Tapi sayangnya, dia tidak secepat teleportasi Ye Yuan. Ye Yuan sudah mengibaskannya hanya dalam sekejap mata. Pupil matanya menyusut dan dia berkata dengan kaget, Sudah berapa lama? Orang ini menjadi jauh lebih kuat lagi. Lin Chaotian tidak berani berlama-lama. Sosoknya segera berkedip, bola balik ke dalam kehampaan dan mengejar. Ye Yuan tidak menyembunyikan jejaknya sedikitpun. Aura yang sangat kuat menuju understanding peak. Lin Xiu saat ini sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba merasakan aura yang kuat mengalir deras, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Namun, dia tidak memperhatikannya. Tampilan aura ini juga seperti seseorang yang baru memasuki Deva Fort Glyde, jauh lebih buruk darinya. Itu hanya untuk melihatnya melangkah keluar, sudah bertemu Ye Yuan. Siapa yang datang? Untuk berani tidak terkendali di Origin Enlightened Bodhidharma, apakah Anda mencari kematian? Alis Lin Xiu berkerut, sudah menyerang dengan pedang. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat, pedang ruang waktu sudah ada di tangan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangannya, itu adalah pedang. Mencari kematian. Lin Xiu mendengus dingin, sudah benar-benar marah, mendesak teknik bela dirinya secara ekstrim. Awalnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tetapi segera, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pedang milik Ye Yuan ini memiliki momentum yang tak terhentikan. Mencapai batas Ye Yuan, dia sudah mencapai ranah kembali ke kesederhanaan aslinya. Datang dan pergi, itu adalah satu pedang. Astaga! Kedua sosok itu berpotongan dan lewat, hanya dalam sekejap. Ye Yuan tidak berhenti, sosoknya menghilang lagi, sudah menuju ke gunung lain dengan cara yang mengancam. Ada lagi Deva Fifth Blight. Deva Fifth Blight sangat langka di dunia luar. Tetapi bagi seorang bodhidharma yang telah ada selama 10 miliar tahun, akumulasi mereka secara alami luar biasa. Keilahian asal kekacauan Ye Yuan berkomunikasi dengan langit dan bumi. Setiap pembangkit tenaga listrik di sini tidak bisa lepas dari mata dan telinganya. Sosok Lin Siu masih berhenti di udara seolah ketakutan konyol. Tapi saat itu, Lin Chow Tian baru saja tiba. Dia melihat Lin Siu dan ekspresinya berubah liar. Lin Siu sudah tanpa kekuatan hidup. Pedang Ye Yuan terlalu cepat, sehingga Lin Siu masih mempertahankan postur aslinya bahkan setelah dia mati. Retakan! Artefak Dao di tangan Lin Siu langsung patah menjadi dua. Setengah dari itu masih digenggam di tangannya. Kemudian kepalanya terlepas dengan lembut, mayatnya jatuh dengan lembut. Ternyata Lin Siu sebenarnya sudah dipenggal. Hati Lin Chow Tian bergetar hebat. Situasi seperti apa ini? Membunuh Deva Fifth Blight dengan satu pedang. Orang harus tahu, Deva Fifth Blight setelah mencapai puncak, dan mereka hanya selangkah lagi dari Dao leluhur. Bahkan jika Lin Siu bukan Deva Fifth Blight teratas, dia juga bukan seseorang yang bisa dibunuh dengan satu pedang. Bagaimana kekuatan Ye Yuan bisa begitu hebat? Tiba-tiba, dia agak mengerti apa arti kata-kata yang Ye Yuan katakan. Dan saat dia linglung, sosok Ye Yuan sudah terbang menjauh dari gunung itu. Dia menuju gunung ketiga. Deva Fifth Blight lainnya mati. Lin Chow Tian benar-benar tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya saat ini. Dia, leluhur Dao, hanya bisa mengikuti di belakang Ye Yuan dan memakan debu. Terakhir kali dia pergi, Ye Yuan sangat kuat tapi jelas tidak kuat sampai tingkat seperti itu. Sekarang, dia sebenarnya bisa dengan mudah membunuh Deva Fifth Blights. Tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah, dan dia berkata dengan cemas dan marah, cukup. Ye Yuan, leluhur ini mengakui bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya. Bab 2463, Anda tidak akan. Anda juga tidak akan berani. Of. Sebuah pedang melayang, Deva Fifth Blight keluarga Lin ketiga menghabisinya begitu saja. Ye Yuan benar-benar mengabaikan teriakan Lin Chow Tian. Dia membunuh orang ketiga sebelum akhirnya berhenti. Dalam waktu singkat 20 napas, keluarga Lin memiliki tiga pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blights sekarat berturut-turut. Pembangkit tenaga listrik yang datang untuk menonton pertunjukan semuanya terpaku. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Ye Yuan sampai mereka merasa sulit bernapas. Satu orang, satu pedang, memaksa leluhur daun nomor satu untuk menyerah. Prestasi pertempuran ini hanya membuat orang putus asa. Titik. S sangat kuat. Satu pedang langsung membunuh Deva Fifth Blights. Di dunia ini, selain leluhur daun, mungkin tidak ada orang yang bisa melakukannya, kan? Dari Ye Yuan meninggalkan Origen Enlighten Mountain terakhir kali sampai sekarang, itu hanya beberapa tahun. Kekuatannya benar-benar tumbuh sedemikian rupa, benar-benar menakutkan. Petik 2. Semakin jauh berkultivasi, semakin sulit untuk menyeret kaki mereka. Tetapi mengapa saya merasa bahwa semakin jauh dia pergi, semakin cepat dia melakukannya. Petik 2. Mereka mengagumi bakat Ye Yuan. Itu hanya bisa digambarkan menggunakan istilah mengerikan. Hanya ketika dia melihat Ye Yuan berhenti, Lin Chow Tian menghela nafas lega. Jika Ye Yuan terus membunuh seperti ini, keluarga Lin-nya kemungkinan akan menjadi dirinya sendiri, bibit tunggal. Meskipun orang-orang ini semua adalah keturunannya, Lin Chow Tian sebenarnya tidak peduli dengan mereka. Pola pikirnya sudah berbeda dari orang-orang ini. Jika keturunannya ini meninggal, barulah melahirkan lagi. Apa yang dia takuti adalah kekuatan Ye Yuan. Ye Yuan yang sekarang sudah memiliki modal untuk mengancamnya. Meskipun dia bisa menggunakan white light hidup mereka untuk mengancam Ye Yuan, jika dia benar-benar menekan Ye Yuan ke sudut, Ye Yuan mungkin lari dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Tak lama, bahkan mungkin dia, leluhur Dao ini, tidak akan menjadi tandingan Ye Yuan lagi. Inilah yang paling dia takuti. Pada saat ini, dia juga akhirnya mengerti dasar apa yang harus berani Ye Yuan datang. Untungnya, dia masih memiliki banyak chip di tangan. Dia tahu bahwa dengan temperamen Ye Yuan, dia pasti tidak akan meninggalkan orang-orang itu sendirian. Ye Yuan, kamu juga. Lin Chow Tian baru saja akan mencacimaki Ye Yuan, tapi dia dihentikan oleh Ye Yuan dengan gerakan tangan. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan dengan santai melemparkan Lin Huan ke tanah. Puci. Pisau lain. Aku belum menyelesaikannya sekarang. Setelah orang ini menghembuskan nafas terakhirnya, kita akan bicara lagi, kata Ye Yuan bahkan tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada leluhur Dao di matanya sama sekali. Lin Chow Tian berkata dengan marah, kamu sudah membunuh tiga deva fifth blights dari keluarga Linku. Kamu masih berani membunuh orang di depan wajahku. Lepaskan Lin Huan. Kalau tidak, orang-orangmu juga akan mati. Petik dua. Ye Yuan menoleh untuk meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, kamu tidak akan. Kamu juga tidak berani. Ketika Lin Chow Tian mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Orang ini benar-benar melihat semuanya. Dia tidak perlu takut. Membunuh orang tidak ada gunanya selain membuat marah Ye Yuan. Matanya sangat gelap, kedua matanya hampir mencongkel daging dari Ye Yuan. Tapi Ye Yuan mengabaikan tatapan membunuhnya dan terus menyiksa Lin Huan. Seluruh gunung itu sunyi senyap. Hanya teriakan Lin Huan seperti babi yang disembeli menyebar ke seluruh hutan belantara. Dia baik memohon belas kasihan, atau merata pahit, atau terjaga, atau pingsan. Secara keseluruhan, proses ini sangat menyakitkan. Hehehe, teknik yang mulia benar-benar luar biasa. Orang ini pantas mati. Apakah Anda merasa puas, saudara Wan? Pang Zen berkata dengan ekspresi bersemangat. Setelah Wan Zen dirawat oleh imam besar leluhur suci, kulitnya sudah menjadi jauh lebih baik. Sebuah pembangkit tenaga listrik pil dao mengambil tindakan, apakah itu dari jenis yang umum? Mendengar pertanyaan Pang Zen, Wan Zen juga menganggup dan berkata sambil tersenyum, orang ini memang pantas mati. Para pahlawan yang mati dengan menyedihkan di medan perang, menjadi benar-benar tidak berharga ketika keluar dari mulutnya. Hehehe, sungguh ironi. Pang Zen menganggup dan berkata, jika babi-babi ini mengudara di belakang, lupakan saja. Kami melewati api dan air. Apa yang kami tukar adalah mereka meremehkannya. Hehehe, tetap yang mulia yang mengesankan. Benar-benar memuaskan. Wan Zen menatapnya seperti melihat orang bodoh dan tiba-tiba berkata dengan marah, kamu babi. Siapa yang menyuruhmu memberitahu yang mulia? Pang Zen terkejut dan berkata, ada apa? Bukankah bagus seperti ini? Kehidupan leluhur Dao tidak bisa melakukan apapun untuk yang mulia sama sekali. Petik 2. Wan Zen ingin memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Pang Zen memiliki keberanian dan kekuatan yang berlebihan tetapi kurang dalam kecerdasan. Dia tidak tahu apa arti Ye Yuan muncul di sini. Wan Zen memiliki ekspresi kecewa saat dia menggertakkan giginya dan berkata, dasar babi bodoh. Semakin kuat yang mulia, semakin berbahaya datang ke sini. Apakah Anda pikir Lin Cao Tian akan membiarkannya pergi? Moralitas tinggi yang mulia mencapai awan, dia pasti tidak akan melihat orang-orang di sekitarnya mati untuknya. Sekarang, yang mulia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, Lin Cao Tian pasti tidak akan puas dengan apapun selain kehancurannya. Kamu, kamu, menghela nafas. Petik 2. Ekspresi imam besar leluhur suci juga serius saat dia berkata, sebelumnya, mereka mendambakan rahasia pada Ye Yuan, tapi sekarang, itu berbeda. Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mengancam mereka. Jadi mereka tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi. Lebih jauh lagi, dengan karakter Ye Yuan, kemungkinan besar. Dia lebih baik mati daripada membiarkan sesuatu terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Kulit Pang Zen menjadi semakin pucat, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Dia juga tidak menyangka konsekuensinya akan begitu parah. Ini, ini, lalu apa yang harus saya lakukan? Pang Zen panik. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ambillah selangkah demi selangkah. Wan Zen berkata tanpa daya. Dia tahu tentang temperamen Ye Yuan. Sejak dia datang, bahkan Kaisar Langit pun tidak akan bisa memujuknya. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Lin Huan akhirnya berhenti bergerak. Ye Yuan menepuk tangannya dan menoleh ke Lin Cao Tian dan berkata, Baiklah, kita bisa bicara. Sudut mulut Lin Cao Tian berkedut sedikit dan dia berkata dengan suara serius, Pergi ke Origin and Lighten Hall, mereka semua menunggumu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Apa yang tidak bisa didiskusikan di depan semua orang? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya adalah pengkhianat umat manusia? Sekarang, bukankah seharusnya kamu melakukan eksekusi terhadapku di tempat di depan semua orang? Baiklah, saya ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan sekarang dan tidak akan melawan. Lin Cao Tian merasakan segudang kata-kata kotor melintas di benaknya, tetapi dia menekan amarahnya dan berkata, Bocah, jangan meraih satu yard setelah mengambil satu inci pun. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Mencapai satu yard setelah mengambil satu inci sepertinya kamu, Kan? Saya ingin melihat orang-orang saya. Jika mereka kehilangan sehelai rambut, aku akan mengubah sembilan bodhidharma leluhur daumu menjadi lautan darah. Berbicara sampai akhir, Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh lagi. Jika sebelumnya, semua orang secara alami akan menertawakannya. Tapi sekarang, tidak ada yang memperlakukannya seperti sedang bercanda. Dia benar-benar akan membunuh orang. Sudut mulut Lin Cao Tian berkedut lagi dan dia berkata, Kamu yakinlah. Nenek moyang ini tidak melakukan apapun pada mereka. Ayo, laki-laki, bawa orang-orang ke Origen Enlighten Hall. Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, Sekarang, bisakah kita pergi? Ye Yuan berkata kepada imam besar leluhur suci, Setelah cahaya putih mereka semua keluar, kamu bawa mereka pergi. Wajah ketiga orang itu berubah, semua nada yang tajam. Ye Yuan tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar lagi. Lin Cao Tian tidak akan memberinya kesempatan ini. Ye Yuan mengikuti Lin Cao Tian ke Origen Enlighten Hall, tetapi dunia luar menjadi gempar. Beberapa kata terakhir di belakang, Ye Yuan tidak sengaja mengejek Lin Cao Tian, tapi dia sengaja melakukannya. Itu demi memberitahu semua orang tentang wajah asli sembilan leluhur dao. Arti dari kata-kata ini sangat dalam. Bagaimana mungkin orang pintar tidak mengerti bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Karena itu adalah masalah besar yang menyangkut umat manusia, mengapa tidak berbicara di depan semua orang. Selain itu, apa lagi yang bisa dibicarakan? Bunuh saja dan selesaikan. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Bab 2464, Peristiwa Heavenspun mengejutkan dunia. Ini tidak benar. Mengapa saya semakin merasa bahwa beberapa leluhur dao yang hebat melakukannya untuk rahasia Ye Yuan? Petik 2. MN. Saya juga merasa seperti itu. Masalah ini terlalu mencurigakan. Petik 2. Tidak ada yang tidak bisa dipublikasikan. Terutama hal-hal besar yang menyangkut nasib umat manusia. Jika Ye Yuan benar-benar menghianati umat manusia, mengapa mereka bisa mengatakannya di depan semua orang? Sebelum gerbang melewati Gunung Origen Enlighten, banyak pembangkit tenaga listrik berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik Deva keempat dan kelima Blight yang hadir. Konflik antara leluhur dao dan Saint Azuray mempengaruhi naik turunnya berbagai ras. Mereka tidak bisa tidak memperhatikan. Bagaimanapun, pertempuran kiamat belum berakhir. Apa yang akan terjadi adalah perang yang benar-benar menghancurkan. Masalah ini menjadi sangat kacau, semua orang ingin melihat hasilnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat terakhir ini, leluhur dao menutup pintu dan tidak membiarkan mereka melihat apapun lagi. Kakak laki-laki Tuan Muda Kamu Yuan Ketika Luer, White Light, Ye Tong, dan yang lainnya melihat Ye Yuan, setiap ekspresi mereka sangat jelek. Mereka paling tidak mau melihat Ye Yuan datang. Tapi dia tetap datang. Astaga! Bayangan Merah Muda bergegas kepelukan Ye Yuan dan menggali dengan moncongnya tanpa henti. Ye Yuan menepuk Tracer Pig sambil tersenyum dan memasukkan beberapa pil obat untuknya. Harta babi puas, kepalanya miring dan tertidur. Itu juga aneh. Dengan alam Ye Yuan saat ini, dia sebenarnya masih tidak bisa melihat melalui orang kecil ini. Ye Yuan, kamu telah melihat orang-orangmu. Sekarang, bisakah kita duduk dan berbicara? Lin Cao Tian berkata dengan suara dingin. Sembilan aura leluhur dao yang agung yang agung terus-menerus terkunci pada Luer dan yang lainnya. Jika ada jejak daun gemerisik di angin, dia akan segera membunuh orang-orang ini. Ini juga merupakan peringatan bagi Ye Yuan. Sulit baginya untuk membunuh Ye Yuan, tapi membunuh Luer mereka semua hanya butuh pemikiran. Tapi Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, bicara tentang apa? Lin Cao Tian berkata, bicara tentang rahasia tentangmu. Ye Yuan tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, akhirnya membuka peta untuk mengungkapkan belati. Lin Cao Tian, perilakumu benar-benar membuat orang ingin muntah. Leluhur api mendengus dingin dan berkata, cukup omong kosong. Ye Yuan, serahkan rahasiamu. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Petik 2. Ye Yuan menatap leluhur api dengan menyedihkan dan menghela nafas tanpa henti. Alis leluhur api sedikit berkerut dan dia berkata, apa artinya ini? Apakah Anda menyerahkannya atau tidak? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku kasihan pada kalian semua. Anda semua merencanakan untuk waktu yang lama dan membuat skema yang begitu besar. Pada akhirnya, benda yang kamu peroleh tidak akan berguna sama sekali. Huhu, menyedihkan, menyedihkan. Air leluhur berkata dengan dingin, apakah itu berguna atau tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lebih baik serahkan dulu. Kalau tidak, begitu pikiran kita bergerak, mereka tidak akan bisa menanggungnya. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya, sebuah gunung kecil muncul di telapak tangannya. Segera, aura grid dao berdesir. Wajah sembilan leluhur dao yang agung serta semua orang yang hadir tercengang oleh aura ini. Aura ini tampaknya mirip dengan air mengalir yang masuk ke setiap lubang, mengisi seluruh pegunungan origin enlightened dalam sekejap. Ini belum cukup, itu masih mengalir ke tempat yang lebih jauh. Di luar gerbang celah gunung, semua orang tercengang dengan takjub. Apa ini? Betapa kuatnya aura grid dao? Mengapa saya merasa gunung heaven span dipindahkan ke pegunungan origin enlightened? Itu datang dari arah aola besar. Benar saja? Apakah Ye Yuan mengungkapkan rahasianya? Hahaha, lelucon yang luar biasa. Apa yang menghianati umat manusia? Apa penyebab benar ras manusia? Sembilan leluhur dao yang hebat memperlakukan kita semua seperti orang bodoh. Tujuannya hanyalah rahasia Ye Yuan. Tidak tahu malu. Benar-benar hina. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Opini publik langsung bergejolak. Aura grid dao yang menggetarkan bumi, bagaimana mungkin orang-orang ini masih tidak mengerti bahwa semuanya sebelumnya adalah bohong. Sembilan leluhur dao yang hebat menargetkan Ye Yuan demi ini. Semuanya terungkap. Ye Yuan tidak menghianati umat manusia. Semua tuduhan dikenakan pada Ye Yuan oleh sembilan leluhur dao yang agung. Adegan ini lebih meyakinkan daripada penjelasan apapun. Oleh karena itu, di depan gerbang celah gunung, suara kutukan sepertinya mengalir seperti air pasang. Sembilan leluhur dao yang hebat semuanya memiliki ekspresi terkejut dan gelisah di wajah mereka. Sudah berapa lama sejak kondisi mental mereka begitu gelisah? Tidak baik, Lin Chaotian adalah yang pertama pulih dari kegembiraan dan berseru. Aura dao besar yang menakutkan menyebar, saat ini, seluruh dunia heaven span mungkin sudah tahu. Kemudian, semua yang mereka lakukan sebelumnya semuanya menjadi lelucon. Sebelum ini, Ye Yuan sudah berulang kali mengisyaratkan pembangkit tenaga listrik di luar. Sekarang, melihat keributan yang begitu besar, bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti. Benar saja, gelombang suara kutukan datang, memarahi dengan sangat kejam. Terutama pembangkit tenaga listrik defa keempat dan kelima blight, mereka tidak menutupi sama sekali dan malah menggunakan kekuatan esensi surgawi untuk menyebarkan suara mereka sampai mereka bisa didengar di seluruh gunung. Tidak tahu malu, keji, hina, melahirkan anak laki-laki tanpa, dan lain sebagainya. Kata-kata seperti itu bergema di seluruh pegunungan Origen Enlighten. Tatapan Lin Chaotian memandang ke arah Ye Yuan dengan dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, kamu sengaja melakukannya. Ye Yuan merasa geli dan berkata sambil tersenyum, ya, aku sengaja melakukannya. Mengapa? Takut orang lain tahu kapan Anda melakukannya. Anda ingin menjadi pelacur dan juga ingin mendirikan gapura untuk memperingati kesucian Anda. Aura grid dao ini sengaja dilepaskan oleh Ye Yuan. Dia sudah memperbaiki gunung laser heaven span dan bisa mengendalikannya dengan bebas. Jika dia tidak ingin Aura menyebar, dia secara alami bisa melakukannya. Namun, dia sengaja menyebabkan keributan besar. Dia membuat semua orang melihat wajah beberapa leluhur dao ini. Tatapan Lin Chaotian sedikit dingin dan dia berkata, huh, jadi bagaimana jika mereka tahu nenek moyang ini sudah berdiri di puncak heaven span. Setelah mendapatkan harta karun seperti itu, apa lagi yang harus saya takuti? Petik 2 Ye Yuan mengangkat bahu dan melemparkan gunung laser heaven span ke Lin Chaotian dengan sembarangan dan berkata, jika kamu suka, ambil saja. Dapatkah kita pergi? Delapan leluhur dao agung lainnya sudah lama kehabisan nafas dan sudah meneteskan air liur untuk waktu yang lama. Melihat Ye Yuan melempar gunung laser heaven span, mereka semua langsung bergerak. Tapi Lin Chaotian tidak bergerak. Semua berhenti untukku. Apakah kalian semua menjadi bodoh? Bocah ini ingin membuat kita bertarung sampai hanya satu dari kita yang muncul hidup-hidup, sehingga dia bisa membawa mereka dan melarikan diri. He he, akankah kalian semua memiliki kehidupan untuk mengambil harta karun itu dan memiliki kehidupan untuk mempelajari harta karun itu? Suara Lin Chaotian mirip dengan lonceng besar, auranya terus-menerus mengunci luar dan sisanya dengan kuat. Kata-katanya mirip dengan guntur, membangunkan delapan leluhur dao agung lainnya. Beberapa leluhur dao yang hebat semuanya merasakan ketakutan yang tersisa di hati mereka. Hampir jatuh untuk itu. Yayasan Yeyuan telah didirikan. Bahkan tanpa harta ini, setelah kekuatannya meningkat secara signifikan lagi, sembilan leluhur dao yang hebat mungkin tidak cocok. Aura Lin Chaotian bergerak sedikit, melumpuhkan gunung laser heaven span dengan kuat di udara. Itu adalah jarak yang sama dari kesembilan leluhur dao yang agung. Dengan cara ini, itu bisa membuat mereka lebih nyaman. Kelicikan apa? Bocah ini tidak bisa ditahan. Api leluhur memiliki perasaan sedang dimainkan dan berkata dengan waspada dan marah. Huh, masih menunggu apa? Harta karun sudah diperoleh. Bunuh mereka untuk mencegah masalah di masa depan. Penghancuran leluhur dao berkata dengan marah. Membunuh. Bagaimana cara membunuh? Bisakah kamu membunuhnya? Lin Chaotian diam-diam mengutuknya sebagai idiot saat dia berkata dengan mendengus dingin. Semakin besar masalahnya, semakin hati-hati menanganinya. Bab 2465, Pameran Besar Kekuatan Despotik Lin Chaotian memang layak menjadi orang nomor satu di Heavenspun World. Dia memang tidak mudah ditipu. Menghadapi laser Heavenspun Mountain, harta berharga semacam ini, dia benar-benar bisa menahan godaan. Ini sangat melebihi harapan Ye Yuan. Dia memang memiliki ide ini, membuang gunung laser Heavenspun, bom kelas berat ini, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Adapun paparan gunung laser Heavenspun, Ye Yuan sebenarnya tidak keberatan lagi. Dengan kekuatan dan wilayahnya saat ini, sudah tidak ada orang yang bisa mengancamnya. Setelah kekuatannya tercapai, tidakkah akan menemukan Lin Chaotian lagi untuk mengambil kembali gunung laser Heavenspun seperti mengambil sakunya sendiri. Tapi Lin Chaotian sebenarnya tidak menyukainya. Lin Chaotian memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, Heh, Tuan Kussein Azure. Harus diakui, Anda hampir berhasil. Hanya saja, Anda tidak tahu bahwa pemahaman leluhur ini tentang Anda jauh melampaui imajinasi Anda. Leluhur ini telah berjaga-jaga terhadapmu. Petik 2. Gunung laser Heavenspun muncul, dunia terkejut. Bagaimana mungkin Lin Chaotian sebagai leluhur daun nomor satu tidak merasakan teror gunung laser Heavenspun? Hanya saja dia sudah lama mempelajari Ye Yuan secara menyeluruh selama beberapa tahun ini. Orang lain mungkin meremehkannya karena Ye Yuan masih muda, tetapi Lin Chaotian tidak. Ye Yuan benar-benar lawan yang menakutkan. Bahkan jika kekuatannya lebih rendah dari milikmu, kamu benar-benar tidak bisa meremehkannya. Di jalan pendakian Ye Yuan, dia bertemu banyak lawan yang kuat. Tetapi orang-orang ini akhirnya semua jatuh di kakinya. Terkadang, itu karena kekuatannya yang kuat untuk melompati alam dan bertarung. Tetapi kadang-kadang, apa yang Ye Yuan andalkan adalah pikirannya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Banyak tokoh besar yang kuat dikalahkan di tangan Ye Yuan. Seiring dengan penelitian tentang Ye Yuan yang semakin dalam, Lin Chaotian semakin merasakan teror lawan ini. Lin Chaotian tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyingkirkan Ye Yuan. Kehilangan kesempatan kali ini dan dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Karena itu, dia tidak berani menganggapnya terlalu enteng. Ketika Ye Yuan mengeluarkan gunung laser heaven span, hatinya tergerak. Dia sama dengan leluhur dao lainnya, tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri, ingin segera mengambilnya dan pergi ke pengasingan tertutup. Tapi dia masih mempertahankan jejak kejelasan terakhir di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tenggelam di dalamnya. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, menyadari bahwa itu merepotkan sekarang dan berkata, baiklah, nyatakan kondisimu. Lin Chaotian tersenyum dan berkata, berbicara dengan orang pintar menghemat usaha. Sangat sederhana, Anda memutuskan meridian Anda sendiri dan melumpuhkan laut surgawi Anda sendiri dan tinggal di sini selamanya. Leluhur ini akan membiarkan mereka pergi. Saat kata-kata ini keluar, delapan leluhur dao yang agung semuanya mengungkapkan senyuman yang mengetahui. Sementara Luer dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Setelah memutuskan meridiannya sendiri, esensi surgawi tidak akan memiliki tempat untuk disimpan, dan seseorang tidak akan dapat menggunakan metode kultivasi dan teknik bela diri. Itu sama saja dengan menjadi lumpuh. Melumpuhkan lautan surgawi seseorang setara dengan memutuskan komunikasi antara seniman bela diri dan dunia kecil mereka dan dianggap tidak dapat menggunakan kekuatan dunia. Kedua kondisi ini sama saja dengan membuat Ye Yuan memutuskan anggota tubuhnya sendiri. Betapa kejamnya niat itu. Bahkan jika hukum Ye Yuan menentang surga, tanpa esensi surgawi, dia juga akan menjadi rumput liar yang tak berakar dan sama sekali tidak dapat menjalankan seni teleportasi. Tidak mungkin, Tuhan muda, Anda cepat dan pergi, tidak perlu peduli dengan kami. Luer berkata dengan cemas. Kaka, aku tahu mereka tidak bisa menahanmu. Anda kembali dan berkultifasi dengan benar dan singkirkan beberapa ini. Selama kamu tidak mati, dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Cahaya putih berkata dengan marah. Harus diakui, kata-kata white light sangat masuk akal. Tapi Lin Chowtian terkekeh dan berkata, ya, leluhur ini secara alami tidak akan membunuh kalian semua. Tapi, leluhur ini bisa menyiksa kalian semua, membuat kalian semua tidak bisa berdoa untuk hidup atau memohon kematian. Juga, nona muda ini, Hoho, keluarga Lin saya memiliki banyak murid yang belum menikah. Dia masih bisa menjadi selir. Wajah cantik Luer berubah pucat pasi dan dia berkata dengan marah, kamu. Tercelah, tak tahu malu. Lin Chowtian terlalu memahami Ye Yuan. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang ini dan pergi sendiri. Jika itu masalahnya, Ye Yuan tidak akan datang sama sekali. Sesuai keinginan kamu, Namun, Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan memutar metode kultivasinya tanpa ragu-ragu. Of! Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar dengan liar. Aura mengesankan tubuhnya tampak seperti bola kempis, menghilang dalam sekejap mata. Laut surgawinya telah terbuang sia-sia oleh dirinya sendiri. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka sangat terkejut. Bahkan sembilan murid leluhur dao yang hebat juga sedikit menyusut. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan sangat menentukan, dan bahkan tidak memikirkannya. Jika itu orang lain, masalah besar semacam ini yang menyangkut hidup dan mati, mereka pasti akan berpikir tiga kali. Tapi Ye Yuan tidak ragu sama sekali. Jelas, di dalam hatinya, status luar, white light, dan yang lainnya bahkan lebih penting daripada dia sendiri. Ye Yuan lemah, menatap Lin Chow Tian dengan tatapan acu-ta'acu saat dia berkata, sekarang, bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Lin Chow Tian menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja. Kalian semua bebas. Dia tidak segera meminta Ye Yuan untuk memutuskan meridiannya sendiri. Di antara orang pintar, tidak perlu banyak kesepakatan. Semua orang sangat jelas dalam hati mereka. Ye Yuan secara alami harus menyimpan kartu di lengan bajunya juga. Lin Chow Tian menyapu lengan bajunya dengan megah, Luar dan sekelompok besar orang tersapu tanpa sadar. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah tiba di depan gerbang melewati gunung Origen Enlighten. Tuan muda, Luar menangis dan hendak menuju Origen Enlighten Hall. Saudara Wing, bawa mereka pergi. Suara Ye Yuan keluar dari arah Origen Enlighten Hall. Tatapan imam besar leluhur suci menjadi gelap, sudah samar-samar menebak. Dia menunjuk ke kekosongan, kekuatan yang kuat menyegel Luar, tidak membiarkannya pergi. Ada apa dengan Ye Yuan? Imam besar leluhur suci memandang Bai Tong dan berkata dengan ekspresi jelek. Bai Tong memiliki wajah hitam, menceritakan peristiwa yang terjadi di Origen Enlighten Hall, membuat imam besar leluhur suci terbakar amarah. Sekelompok ini, mereka benar-benar tidak menginginkan wajah sama sekali. Bai Tong mencibir dan berkata, ingin wajah. Tapi selama mereka menginginkan sedikit wajah, mereka juga tidak akan melakukan hal tercelah seperti itu. Suara mereka tidak ditutup-tutupi, semua orang mendengarnya. Segera, publik terbakar amarah. Sembilan leluhur dao yang hebat. Heh, saya pikir itu sembilan tak tahu malu yang hebat. Petik 2. Perang sudah dekat, sekelompok orang ini sebenarnya masih bersekongkol melawan satu sama lain, melakukan hal tak tahu malu semacam ini, benar-benar mengesankan. Lepaskan dia, kami menginginkan Sein Azuray. Di luar gerbang celah gunung, raungan marah tak henti-hentinya terdengar. Pembangkit tenaga listrik ini telah selesai memarahi 18 generasi leluhur dari 9 leluhur dao leluhur. Tiba-tiba, sesosok muncul dari langit. Wajah berambut merah dan merah, justru leluhur api. Hanya untuk melihat matanya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, semua bubar. Jika ada lagi orang yang membuat keributan, bunuh tanpa ampun. Kekuatan aturan api yang kuat langsung beriak antara langit dan bumi. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kekuatan mengerikan ini sama sekali bukan yang bisa mereka lawan. Melihat bahwa semua orang masih enggan untuk pergi, api leluhur menunjuk dengan ujung jarinya. Ledakan. Di wilayah tertentu, lusinan pembangkit tenaga listrik langsung dibakar menjadi abu. Kekuatan leluhur dao benar-benar menakutkan. Dengan ini, semua orang benar-benar takut. Bahkan jika mereka bergabung, tidak mungkin menjadi pasangan dao leluhur juga. Di bawah kekuatan despotik leluhur api, pembangkit tenaga listrik ini mundur satu demi satu dengan kengganan yang kuat. Lin Chowtian memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kamu harus memutuskan meridianmu sendiri. Kalau tidak, api leluhur akan membunuh orang-orang. Petik 2. Meskipun ada wing, pembangkit tenaga listrik aturan ini, dia sama sekali bukan tandingan api leluhur. Dia bisa membawa orang pergi, tapi korban tak terelakkan. Pu, pu, pu. Pembuluh darah langsung meledak di tubuh Ye Yuan, langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Semua meridian di seluruh tubuhnya patah inci demi inci sepenuhnya. Bab 2466, sungguh babi besar. Sekarang, apakah kamu puas? Ye Yuan berlumuran darah segar, menatap Lin Chowtian saat dia berkata dengan suara dingin. Semua leluhur dao bertukar pandang dan tersenyum, jelas semuanya membuat pikiran mereka tenang. Meridian benar-benar terputus dan laut surga wilumpuh, sudah tidak ada yang perlu ditakuti tentang Ye Yuan. Bencana fana ini akhirnya terselesaikan. Huhu, puas, sangat puas. Lin Chowtian berkata sambil tersenyum. Ada semacam keangkuhan yang tidak bisa disembunyikan dalam senyuman. Ye Yuan benar-benar seseorang yang sulit dihadapi. Meskipun dia adalah leluhur dao nomor satu dan dia sangat kuat hingga ekstrim, dia masih sangat takut pada Ye Yuan. Titik. Dalam pertempuran terakhir, Ye Yuan melarikan diri dari kerja sama sembilan dari mereka secara serius melebihi harapan mereka. Justru karena inilah ketakutannya terhadap Ye Yuan mencapai puncaknya. Jadi kali ini, dia bertekad untuk berhasil. Mendapatkan gunung laser heaven span secara alami merupakan bagian dari rencana. Tapi menghabisi Ye Yuan adalah hal yang paling dia khawatirkan. Faktanya, itu bahkan di atas untuk mendapatkan gunung laser heaven span. Ada riak di kehampaan, sosok leluhur api muncul di aula. Semua pergi. Saudara Chow Tian, apakah tidak pantas bagi kita untuk melakukan ini? Leluhur api berkata dengan cemberut. Masalah kali ini sudah benar-benar di luar kendali mereka. Saat ini, seluruh dunia heaven span mencaci maki mereka, sembilan leluhur dao yang hebat. Sembilan leluhur dao yang agung secara alami bukan orang-orang dari alam fana. Tapi mereka tetap tidak bisa lepas dari manusia dan hidup dengan sendirinya. Lin Chow Tian tidak mengambil hati dan berkata dengan dingin, huhu, manusia semua pelupa. Dengan harta ini, kekuatan kita pasti akan bisa meningkat lebih jauh. Pada saat itu, ketika kita memusnahkan beberapa orang dari ras dewa, dengan pencapaian besar seperti ini, apakah Anda masih takut bahwa mereka tidak akan bersujud menyembah kepada kita? mata semua leluhur dao menyala, tatapan ketika melihat ke arah gunung laser heaven span penuh dengan panas dan kehausan yang membakar. Jelas, mereka sudah tidak sabar. Tapi Ye Yuan tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, Lin Chow Tian, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda berpikir bahwa dengan mendapatkan laser heaven span mountain, Anda akan dapat meningkatkan lebih jauh. Tapi Lin Chow Tian tidak berani dan berkata dengan dingin, kamu bisa, jadi kenapa aku tidak bisa? Harta ini berisi surga dan bumi grid dao. Ini sebenarnya adalah miniatur gunung heaven span. Memperolehnya, dengan bakat leluhur ini, saya pasti akan dapat meningkatkan lebih jauh. Ye Yuan tertawa keras dan berkata, orang berbeda, masing-masing unik. Sehubungan dengan gunung laser heaven span, Ye Yuan memiliki keyakinan mutlak. Benar-benar tidak mungkin bagi Lin Chow Tian untuk meningkatkan lebih jauh. Ketika Ye Yuan baru saja memasuki gunung heaven span, dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan memasuki grid dao dengan alchemy dao, menciptakan chaos heaven span canon dengan bakat yang menakjubkan. Begitulah cara dia memiliki kekuatan hari ini. Tetapi sembilan fondasi leluhur dao yang hebat sudah ditetapkan. Mereka sudah lama membentuk ide-ide bawaan sehubungan dengan perjalanan dao dan tidak bisa berubah sama sekali. Bukan karena Ye Yuan yakin bahwa bakatnya luar biasa, jauh melebihi sembilan leluhur dao yang hebat. Hanya saja kecuali Lin Chow Tian memiliki keberanian yang luar biasa dan dapat melepaskan semua pemahaman yang melekat dan memulai dari awal lagi. Kalau tidak, bahkan jika dia mengerti sampai langit dan bumi menjadi tua, itu juga tidak mungkin untuk mematahkan belenggu. Membuat leluhur dao melumpuhkan dunia kecilnya sendiri dan memulai dari awal. Siapa yang bisa memiliki keberanian dan keberanian yang luar biasa? Ye Yuan yakin bahwa jika dia adalah leluhur dao, itu juga tidak mungkin untuk mengambil langkah ini. Apalagi bahkan jika Lin Chow Tian benar-benar memulai dari atas, dia juga tidak punya waktu untuk berkultivasi ke alam penciptaan lagi. Sistem yang dikultivasikan Ye Yuan dan sistem kultivasi yang melekat pada Heaven Spun World memiliki konsep yang sama sekali berbeda. Kultivasinya tidak akan mengabaikan alam kultivasi dan maju dengan pesat karena Lin Chow Tian adalah leluhur dao. Waktu dan takdir tidak mungkin bagi Lin Chow Tian untuk mematahkan belenggu. Tentu saja, laser Heaven Spun Mountain adalah harta yang berharga. Setelah beberapa leluhur dao yang hebat mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hanya saja, tidak ada kemungkinan ingin mematahkan belenggu sama sekali. Alis Lin Chow Tian berkerut. Gelombang air dingin Ye Yuan membuatnya sangat tidak senang. Huh, kamu sudah lumpuh, namun kamu masih berani sombong di depan kami. Leluhur ini akan mengirimmu ke jalanmu sekarang juga. Api leluhur sangat marah, aura menakutkan menelan segalanya dan menyapu. Membunyikan. Tapi saat itu, babi harta karun di baju Ye Yuan bangun tanpa tergesa-gesa. Treasure Peak membuka matanya yang buram dan tiba-tiba merasakan aura pembunuhan yang kuat. Dengan ini, Treasure Peak benar-benar terkejut saat bangun. Itu hanya untuk melihat matanya melebar, rambut di sekujur tubuhnya langsung berdiri. Semburan kemarahan meletus dari mata Treasure Peak. Ledakan. Aura yang tidak kalah dengan api leluhur tiba-tiba meletus. Itu hanya untuk melihat sosok Treasure Peak tiba-tiba menjadi besar, menjadi lebih besar, seperti balon yang terus mengembang. Melihat adegan ini, terlepas dari apakah itu Ye Yuan atau sembilan leluhur Dao yang hebat, mereka semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa anak babi merah muda yang mengemaskan ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Aturan Pembangkit Tenaga Listrik Ye Yuan membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Harta babi sebenarnya adalah pembangkit Tenaga Listrik Aturan. Selanjutnya, auranya sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari salah satu dari sembilan leluhur Dao yang hebat, leluhur api. Situasi seperti apa ini? Selanjutnya, babi harta karun saat ini jelas dalam keadaan gila. Bagaimana masih ada penampilan yang lucu? Ekspresinya buas, matanya ganas, seperti babi hutan yang marah, ingin meratakan dunia ini. Ledakan. Treasure Peak tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan seteguk api, mendekati api leluhur. Suhu yang menakutkan sepertinya ingin membakar langit dan bumi. Ekspresi leluhur api berubah liar. Dia tidak menyangka bahwa di dunia ini, selain dia, sebenarnya masih ada seseorang. Seekor babi, yang bisa melepaskan serangan api yang begitu mengerikan. Tanpa ragu sedikit pun, api leluhur juga mengeluarkan api. Dua kekuatan aturan bertabrakan di aula besar. Ledakan. Nyala api yang menakutkan langsung meledak, meledakan aula besar menjadi ketiadaan. Pertempuran dua kekuatan besar aturan juga langsung menyebar ke seluruh Origin and Lighten Mountain. Untuk beberapa waktu, korbannya tidak terhitung. Dan api leluhur benar-benar terhuyung-huyung di bawah pukulan ini, dan hampir roboh. Suhu api yang mengerikan. Apa yang terjadi di sini? Di dunia ini, selain api leluhur, sebenarnya masih ada seseorang yang bisa mengolah hukum api kerana aturan. Aura ini, tunggu. Imam besar leluhur suci jelas sudah pergi. Jadi dari mana aura aturan ke-10 ini berasal? Petik 2. Kalian, lihat, betapa besar babi. Seekor babi sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik aturan. Ini, bagaimana mungkin? Pertempuran kekuatan penguasa terlalu meluas. Banyak pembangkit tenaga listrik sudah meninggalkan gerbang melewati gunung Origin and Lighten, tetapi tidak pergi jauh. Saat ini, mereka melihat dari jauh, hanya untuk melihat babi merah muda besar, berhadapan dengan sembilan leluhur dao dari kejauhan. Auranya sebenarnya tidak sedikit lemah. Penemuan ini membuat semua pembangkit tenaga listrik sangat terkejut. Tidak ada aturan di dunia ini, ini adalah konsensus dari semua pembangkit tenaga listrik dunia Heavenspun. Terlepas dari sembilan leluhur dao yang hebat, tidak ada yang bisa mencapai tingkat aturan. Seseorang yang sekuat rahasia mendalam Kaisar Surgawi tidak mencapai langkah ini juga. Tapi sekarang, seekor babi yang muncul dari Dewa Tahu di mana? Itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik aturan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mereka terkejut, tetapi sembilan leluhur dao yang hebat bahkan lebih terkejut daripada mereka. Tidak ada yang bisa mengira bahwa anak babi benjolan merah muda yang bersembunyi di pelukan Ye Yuan sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik aturan. Lupakan bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik aturan, babi ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari api leluhur. Ekspresi leluhur api sangat jelek. Sialan. Dia berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mencapai ranah leluhur dao, namun dia sebenarnya lebih rendah daripada babi. Bab 2467 menjadi roh. Membunyikan. Tresor pik mengaum dengan marah. Mulut babinya terbuka, dan barisan pedang air melesat ke arah api leluhur. Kekuatan ini sebenarnya juga kekuatan aturan. Babi ini benar-benar memahami dua kekuatan besar aturan pada saat yang sama. Ekspresi leluhur api berubah liar, buru-buru memenuhi tantangan. Bang, bang, bang. Langit dan bumi runtuh, gelombang energi yang menakutkan membuat wajah semua orang berubah. Yang lebih menakutkan adalah api leluhur benar-benar ditekan. Air dan api menyembur dari mulut Tresor pik, kekuatannya tidak terbatas. Itu benar-benar bertarung sampai leluhur api tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Ye Yuan tercengang dengan takjub dari menonton. Dia memberi makan harta karun babi selama bertahun-tahun dan tidak pernah tahu bahwa dia begitu kuat. Dia ingat saat itu bahwa Tresor pik mengirim lin cangcing terbang dengan bersin. Meskipun mengejutkan, Ye Yuan tidak merasa itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun, harta babi juga merupakan keberadaan yang sangat istimewa di alam void alur bambu. Tapi sekarang, harta babi benar-benar bertarung sampai leluhur api tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Ini terlalu berlebihan. Origin Enlightened Mountain Reng secara langsung hancur berantakan oleh dua kekuatan besar dari alam leluhur yang bertarung, energi spiritual runtuh dan menghilang. Kelompok pembangkit tenaga listrik bersembunyi jauh, pertempuran seperti itu terlalu menakutkan. Aku akan membantumu. Pada saat ini, penghancuran leluhur dao tiba-tiba meledak dengan momentum yang mengesankan, bergabung dengan pertempuran dengan cepat. Saat penghancuran leluhur dao bergerak, ruang hancur, dan tidak ada sehelai rumput pun yang selamat. Serangan mengerikan semacam itu hanya melenyapkan langit dan menghancurkan bumi. Kedua leluhur dao yang hebat ini semuanya dikenal karena kekuatan-kekuatan ofensif mereka. Hanya saja sayangnya, penambahan dao Ancestor Destruction tidak menekan harta babi. Mereka baru saja bertarung imbang dengan Treasure Peak. Kekuatan Treasure Peak benar-benar mengerikan. Semakin banyak dua leluhur dao yang hebat bertarung, semakin mereka khawatir. Treasure Peak seperti pemancar aturan, semua jenis serangan muncul dalam aliran tanpa akhir. Selanjutnya, tidak pernah ada berhenti. Tiba-tiba, aroma aneh yang kuat dan kental menyebar. Seluruh dunia dipenuhi dengan wawangian ini. Ketika aroma memasuki hidungnya, ekspresi Ye Yuan menjadi aneh. Alisnya berkerut dan dia berkata dengan terkejut, aroma ini adalah wawangian obat. Sangat jelas, aroma eksotis ini terpancar dari tubuh Treasure Peak. Orang ini berada dalam panasnya pertempuran hebat dan tubuhnya benar-benar mengeluarkan aroma obat yang begitu kental. Pikiran Ye Yuan berputar seperti kilat dan mendapat jawaban segera. Hanya saja, dia juga tercengang dengan jawaban ini, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Orang ini tidak akan menjadi pil dao, kan? Kata Ye Yuan kaget. Pada saat yang sama, wajah Lin Chow Tian juga mengungkapkan ekspresi kesadaran tiba-tiba dan berteriak kaget. Legenda mengatakan bahwa saat itu, Grand Ancestor Profound Spirit memurnikan pil dao. Akibatnya, itu menurunkan kesengsaraan dao langit dan bumi, dan mutasi terjadi pada pil dao. Mungkinkah babi ini adalah pil dao itu? Petik 2. Apa? Babi ini adalah pil dao. Di sampingnya, air leluhur tercengang karena takjub. Ini, ini juga terlalu tak terbayangkan, kan. Grand Ancestor Profound Spirit adalah orang nomor satu di jalur alkimia saat itu. Petir leluhur juga berkata dengan kaget. Pil dao menjadi roh. Mereka semua, leluhur dao ini, sebenarnya tidak bisa mengalahkan pil dao. Kelompok leluhur dao membuka mulut lebar-lebar, terkejut sampai tidak bisa lebih besar lagi. Pil dao benar-benar berubah menjadi babi dan bahkan dibudidayakan kerana aturan. Tatapan Lin Chow Tian berangsur-angsur berubah dari keterkejutan menjadi ekstasi dan keserakahan. Murid Yeyuan mengerut dan dia berteriak, harta babi, kembali. Ketika Tracer Peak mendengar itu, dia melepaskan beberapa tembakan ke udara dan berbalik untuk kembali ke sisi Yeyuan, berubah menjadi babi merah muda dan kembali ke pelukan Yeyuan. Mendengar kata-kata Lin Chow Tian, Yeyuan akhirnya mengerti mengapa Tracer Peak sangat menyukainya. Ajaran alkimia dao di zaman terakhir diberikan olehnya. Pil obat yang dia haluskan memiliki rasa yang akrab dengan Tracer Peak. Selanjutnya, Tracer Peak makan pil obat untuk hidup. Itu sebenarnya juga memperkuat kekuatannya sendiri. Rasa pil obat yang disempurnakan Yeyuan secara alami luar biasa. Hanya saja dengan harta babi mengungkapkan identitasnya, dia sekarang dipandang sebagai tonik yang hebat bagi Lin Chow Tian mereka semua. Mengenai pil dao yang dibudidayakan dan menjadi roh, kekuatannya bahkan lebih kuat dari leluhur dao. Jika mereka memakan babi harta karun, kekuatan mereka kemungkinan besar akan tumbuh ke titik yang menakutkan. Untuk pembangkit tenaga listrik di tingkat Lin Chow Tian, bahkan pil dao tidak banyak berpengaruh lagi. Tapi harta babi adalah pengecualian. Dia adalah karya bangga dari Grand Ancestor Profound Spirit dan bahkan telah mengalami akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah tumbuh menjadi keberadaan seperti dao Ancestor. Pil dao seperti itu, seseorang benar-benar tidak dapat menemukan yang kedua di dunia. Dia menentukan rencana Lin Chow Tian dari perubahan di matanya, jadi dia dengan cepat memanggil harta babi kembali. Meskipun harta babi kuat, itu juga tidak mungkin untuk menjadi pertandingan sembilan leluhur dao yang hebat. Treasure Peak, sebentar lagi, kamu membawa tubuh fisikku dan melarikan diri. Semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Tidak perlu peduli padaku, bahkan jika mereka mengejar Anda, jangan terus berkelahi. Dipahami, Ye Yuan mentransmisikan suaranya dengan jiwa surgawi dan berkomunikasi dengan babi harta karun. Menyaksikan kekuatan babi harta karun, Ye Yuan sudah lama membuat rencana. Jika Treasure Peak membawanya, mereka pasti tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri dari tangan sembilan leluhur dao yang agung, ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Terlebih lagi, dengan kondisi Ye Yuan saat ini, dia hanyalah beban bagi harta babi. Treasure Peak memandang ke arah Ye Yuan, tatapannya berkedip-kedip. Ye Yuan tahu bahwa dia mengerti. Meninggalkan. Ye Yuan berteriak keras, keilahian asalnya langsung meninggalkan tubuhnya. Harta babi sangat cerdas, dia meledak pada saat yang sama, memegang tubuh fisik Ye Yuan di mulutnya, berbalik dan berlari. Lin Cao Tian dan yang lainnya memiliki wajah yang tercengang. Jelas, mereka lengah dengan perubahan mendadak ini. Tapi reaksinya juga sangat cepat saat dia berkata, api leluhur, air leluhur, kehancuran, kalian bertiga kejar babi itu, tidak perlu menghabisinya. Hanya menunda dia akan lakukan. Beberapa dari kita pergi dan mengejar Ye Yuan. Setelah membunuh Ye Yuan, kami akan berkumpul kembali denganmu. Heh, bocah ini benar-benar berani membiarkan jiwa dewanya meninggalkan tubuh, benar-benar sembrono dan buta. Petik 2. Lin Cao Tian masih sangat terjaga saat ini. Baginya, Ye Yuan adalah yang paling penting. Membiarkan Ye Yuan melarikan diri, tidak akan ada akhir untuk masalah di masa depan. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Yuan melarikan diri dengan tubuh jiwanya, dia masih membawa kekuatan utama untuk memburu Ye Yuan. Pada saat ini, tidak ada cara bagi leluhur dao mereka semua untuk ragu juga. Api, air, dan kehancuran, tiga leluhur dao yang hebat, langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau, mengejar. Ye Yuan mengolah keilahian asal kekacauan, dia melintasi dunia dengan sangat cepat. Meskipun dia tidak dapat meminjam hukum ruang waktu untuk melakukan teleportasi, kecepatannya tidak jauh lebih lambat. Lin Cao Tian dan yang lainnya berubah menjadi enam garis pelangi panjang, mengejar tepat setelahnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Babi itu sebenarnya adalah pil dao yang mengolah dan mencapai perasaan. Petik 2. Jiwa surgawi Ye Yuan benar-benar meninggalkan tubuhnya untuk membiarkan babi itu lari. Bagaimana dia bisa lolos dari pengejaran leluhur dao dengan gumpalan jiwa surgawi? Petik 2. Aku takut dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi, itu sebabnya dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membiarkan babi itu melarikan diri. Tidak ada yang menyangka bahwa pertunjukan hari ini benar-benar berkembang menjadi seperti ini. Itu benar-benar penuh dengan tikungan dan belokan. Kecuali, mereka juga menghela nafas panjang pada akhirnya. Ye Yuan akhirnya tidak bisa lepas dari cengkeraman jahat leluhur dao. Jiwa surgawi yang meninggalkan tubuh tidak berbeda dengan bunuh diri. Bagaimana tubuh jiwa surgawi bocah ini bisa begitu cepat? Ekspresi Lin Cao Tian sedikit berubah saat dia berkata. Setelah mengejar, mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat mengejar Ye Yuan dalam waktu singkat. Bagi kelompok leluhur dao, ini tidak terbayangkan. Bab 2468 tidak bisa dibunuh. Astaga! 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 Beberapa aura pembangkit tenaga listrik mengelilingi seorang pemuda berjubah abu-abu di tengah, menutup semua rute pelariannya. Mengejar selama setengah hari, enam leluhur dao yang hebat akhirnya menyusul keilahian asal kekacauan Ye Yuan. Ekspresi Lin Cao Tian sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan jiwa surgawi Ye Yuan sebenarnya begitu cepat. Ini waktu setengah hari, tidak tahu apa situasi di sana lagi. Huh, lihat di mana anda masih bisa lari. Lin Cao Tian berkata dengan suara yang dalam. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Lin Cao Tian, kamu menguras otakmu dan juga tidak menyangka bahwa harta babi sebenarnya adalah penguasa pembangkit tenaga listrik, kan. Huhu, sekarang kamu tidak bisa membunuhku kali ini. Aku khawatir kamu akan kesulitan makan dan tidur di masa depan. Petik 2 Enam leluhur dao yang agung memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah orang ini belum mengetahui situasinya? Jiwa surgawi anda telah ditangkap oleh kami, masih ingin keluar hidup-hidup. Hahaha, Ye Yuan, kamu sudah tidak punya tempat untuk mundur. Apa yang akan kamu gunakan untuk membalas dendam pada kami? Menggunakan tubuh berdagingmu itu, orang bodoh? Apakah menurutmu aku akan mengejar babi itu dan melepaskanmu? Di mataku, kepentinganmu jauh lebih besar daripada pil dao. Lin Chaotian berkata sambil tertawa keras. Bodoh, apakah kamu belum mengetahui situasinya? Jiwa surgawi anda akan segera dimusnahkan. Namun, anda benar-benar mengancam kami di sini. Leluhur angin mencibir dan berkata. Tetapi menghadapi enam leluhur dao yang hebat, Ye Yuan sangat santai saat dia berkata sambil tersenyum, gunung rentang surga kecil akan ditempatkan bersamamu untuk saat ini. Aku akan datang dan mengambilnya nanti. Uh, periode waktu ini, kalian semua harus bekerja sedikit lebih keras. Pada saat itu, jangan mengecewakan saya. Petik 2. Alice Lin Chaotian sedikit berkerut, memiliki firasat-firasat. Dia memahami Ye Yuan dengan sangat baik. Kata-kata ini tampak seperti sikap tetapi Ye Yuan benar-benar tidak akan berani dalam situasi di mana dia tidak percaya diri. Mungkinkah orang ini benar-benar masih memiliki kartu truf? Ye Yuan mencibir dan benar-benar mengabaikan enam leluhur dao yang hebat melewati mereka. Enam leluhur dao yang hebat bertukar pandang, mungkinkah orang ini bodoh? Alice Lin Chaotian sedikit berkerut. Tiba-tiba, dia menyodorkan telapak tangan. Ledakan. Gelombang energi yang mengerikan secara langsung menghancurkan jiwa surgawi Ye Yuan menjadi berkeping-keping. Lin Chaotian melengkungkan bibirnya dan berkata, leluhur ini masih bertanya-tanya kartu truf apa yang ada. Setelah setengah hari, itu memang menunjukkan kekuatan yang kosong. Petik 2. Leluhur angin tersenyum dan berkata, hahaha, jujur, dia bertindak agak nyata. Nenek moyang ini hampir mempercayainya. Petik 2. Dao leluhur kegelapan juga tersenyum dan berkata, orang ini terlalu aneh, itu memang membuat orang merasa cemas. Tapi kali ini, dia dede. Tiba-tiba, bola mata Dao Ancestor darkness melebar, melihat ke tempat tertentu dengan tatapan tidak percaya. Kata, mati, itu, tidak bisa terus diucapkan lagi. Huhu, darkness, apakah kau sudah menjadi konyol karena kegembiraan? Leluhur angin tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Bukannya dia menjadi bodoh. Kau lah yang menjadi bodoh. Pada saat ini, sebuah suara terdengar santai, sepertinya begitu akrab. Kelopak mata Ancestor Wind berkedut, berbalik untuk melihat tempat itu. Seketika bola matanya membesar. Ye Yuan benar-benar berdiri di sana dengan baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Lin Cao Tian melihat ke arah Ye Yuan, segera merasakan kulit kepalanya tergelitik. Bagaimana orang ini bisa baik-baik saja? Kalian semua tampaknya sangat terkejut. Lin Cao Tian, apakah Anda membual bahwa Anda memahami saya dengan sangat baik? Kali ini, Anda tampaknya sangat terkejut. Jika saya tidak memiliki kartu truf, apakah saya akan menghadapi enam dari Anda leluhur Dao yang hebat berdasarkan gumpalan jiwa surgawi? Ye Yuan berkata dengan tatapan menghina. Lin Cao Tian memiliki wajah terkejut saat dia berkata dengan tidak percaya, kamu. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Ada sesuatu yang aneh tentang jiwa surgawimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ya, saya juga tidak terlalu memahaminya. Tetapi semacam perubahan tampaknya telah terjadi pada jiwa surgawi saya. Lupa memberitahumu? Tian Qing sama denganmu, ingin membunuhku. Tapi itu memalukan. Dia juga tidak bisa membunuhku. Murid Lin Cao Tian mengerut, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jiwa surgawinya, bahkan Tian Qing sebenarnya tidak berdaya melawannya juga. Setelah mengalami pertempuran kiamat terakhir, Lin Cao Tian secara alami tahu sosok seperti apa Tian Qing itu. Bahkan Tian Qing tidak bisa membunuh Ye Yuan. Jika demikian, lalu seberapa kuat jiwa surgawinya. Namun, Lin Cao Tian pada akhirnya adalah kehidupan leluhur Dao. Setelah mengalami kejutan paling awal, dia tertawa dingin dan berkata, heh, kamu ingin mengintimidasi leluhur ini dengan beberapa kata. Tidak bisa membunuh satu kali, maka leluhur ini akan membunuhmu sepuluh kali, seratus kali. Leluhur ini ingin melihat apakah kamu bisa melewatinya atau tidak. Selesai berbicara, Lin Cao Tian mengangkat tangannya dan itu adalah telapak tangan lain, menyerang sampai kekosongan hancur. Ledakan. Ketuhanan asal kekacauan hancur lagi. Tapi segera, bubuk berwarna abu-abu itu mengembun bersama sekali lagi, pulih kembali menjadi baru. Ye Yuan memandang Lin Cao Tian dan berkata sambil tersenyum, huhu, jika kamu punya waktu luang untuk membunuhku sepuluh kali, seratus kali, maka lakukanlah. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, melarikan diri lagi. Enam leluhur dao yang agung memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, buru-buru mengejar. Bagaimana ini mungkin, jiwa surgawinya sebenarnya tidak bisa dibunuh. Angin leluhur masih belum berani mempercayainya sampai sekarang. Lin Cao Tian memiliki pandangan muram dan berkata, tidak peduli apa, kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Ledakan. 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 Dalam sekejap, lebih dari setengah bulan berlalu, suara-suara mengerikan datang dari atas kekosongan dari waktu ke waktu. Jiwa surgawi Ye Yuan hancur berulang kali. Kecuali, itu tidak berguna. Semakin banyak enam leluhur dao agung terbunuh, semakin mereka menjadi takut. Jiwa surgawi Ye Yuan tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Lin Cao Tian menggertakkan giginya dan berkata, Sialan! Kami sudah membunuhnya puluhan kali. Namun, jiwa surgawinya sebenarnya tidak memiliki tanda-tanda melemah. Perubahan macam apa yang terjadi pada jiwa dewa orang ini? Pada saat ini, Lin Cao Tian akhirnya percaya bahwa Ye Yuan tidak membual lagi. Mereka benar-benar tidak bisa membunuh Ye Yuan. Dao leluhur kegelapan berkata dengan suara serius, Jiwa surgawi yang tidak akan mati. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan jika itu Tian Qing, begitu jiwa dewanya dihancurkan, itu pasti akan mati juga. Sangat tidak mungkin untuk bertahan hidup. Bocah ini benar-benar terlalu aneh. Petik 2 Di depan, terdengar suara ejekan Ye Yuan, Lin Cao Tian, Jika aku jadi kamu, aku akan menggunakan waktuku sebaik mungkin untuk kembali dan mendapatkan pencerahan di Gunung Leser Heavenspan. Saya dapat merasakan bahwa surgawi dao samsara pasti akan terjadi dalam 10 tahun. Jika Anda punya waktu untuk dihabiskan di sini bersama saya, lebih baik kembali dan tingkatkan kekuatan Anda. Mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Lin Cao Tian memiliki ekspresi kengganan di wajahnya. Tapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Terus membuang waktu seperti ini tidak ada gunanya bagi siapapun. Mereka hampir mendekati dunia abis. Itu tidak jauh di depan. Selama Ye Yuan melarikan diri ke dunia abis, mereka tidak akan berani masuk juga. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik kembali dan berkultivasi. Setelah mendapatkan harta yang begitu berharga, mungkin benar-benar akan ada terobosan. Meninggalkan. Akhirnya, Lin Cao Tian membawa kengganan yang kuat dan berbalik dan pergi. Leluhur angin berkata dengan marah, membiarkannya pergi begitu saja. Jika dia melakukan comeback, apa yang harus kita lakukan? Lin Cao Tian berkata dengan marah, bisakah kamu membunuhnya? Leluhur Win tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Lin Cao Tian mengabaikannya dan pergi sendiri. Lima leluhur Dao yang hebat juga tidak mau dan hanya bisa mengikuti dan pergi. Ye Yuan menyaksikan pandangan beberapa orang yang pergi dari belakang, ekspresi geli di wajahnya. Huhu, benar-benar tidak menyangka bahwa bocah biasa-biasa saja saat itu, benar-benar bisa tumbuh sampai titik ini, benar-benar mengejutkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dengan sentuhan main-main. Bab 2469, Dao melahap. Ye Yuan melihat ke arah kedatangan dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Persepsi keilahian asal kekacauannya sangat kuat, orang ini secara alami tidak bisa lepas dari persepsinya. Hanya saja penampilan orang ini sangat mengejutkannya. Orang ini sebenarnya adalah murid tertua leluhur kedokteran, Kaisar Surgawi Lastingjoy. Jika leluhur kedokteran muncul di sini, Ye Yuan tidak akan terkejut sama sekali. Tetapi orang yang muncul sebenarnya adalah Kaisar Surgawi Lastingjoy. Murid tertua yang terlihat sedikit sederhana dan jujur ini tidak memiliki keunggulan untuk dibicarakan. Saat itu ketika Cludeart Rilem runtuh, para murid leluhur kedokteran yang meninggal telah meninggal, sementara mereka yang melarikan diri telah melarikan diri. Mereka sudah lama menghilang tanpa jejak. Siapa yang tahu bahwa hari ini, Kaisar Surgawi Lastingjoy benar-benar muncul di depannya? Ye Yuan memandang Lastingjoy dan berkata, Saudara Lastingjoy tampaknya tidak lagi seperti dulu. Anda mengikuti kami di sepanjang jalan dan benar-benar bersembunyi dari persepsi leluhur dao. Petik 2. Lastingjoy meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berkata sambil tersenyum, Bukankah aku gagal bersembunyi dari persepsi Lord Saint Azurie? Ini benar-benar mengejutkan Kaisar ini. Lord Saint Azurie sebenarnya sangat kuat, di mana bahkan leluhur dao tidak dapat membunuhmu. Beberapa tahun ini, Lastingjoy telah berada dalam pengasingan tertutup di dalam dunia kecil selama ini. Sepanjang jalan sampai beberapa tahun terakhir, Lastingjoy kembali ke Heaven Spunwald dan melampaui Deva Fifth Blight. Saat ini, dao alkimia leluhur kedokteran sudah sepenuhnya dicerna olehnya. Kekuatannya sudah hanya selangkah lagi dari ranah Pildao. Karena itu, dia bersiap untuk pergi dan menemukan target terakhir untuk melahapnya, Yeyuan. Selama dia melahap Yeyuan, dia pasti akan bisa mencapai ranah Pildao. Siapa sangka saat ini, dunia sudah berubah drastis. Orang kecil yang memprovokasi leluhur kedokteran saat itu benar-benar berubah dengan goyangan tubuhnya, menjadi Saint Azurie yang abadi. Ketika dia mendapat berita ini, Kaisar Surgawi Lastingjoy benar-benar terkejut. Tapi untungnya, Yeyuan benar-benar berselisih dengan sembilan leluhur dao yang hebat. Ini memungkinkan dia menemukan kesempatan untuk memanfaatkannya. Benar saja, dia terus-menerus mengamati pertempuran di sekitar Pegunungan Origen Enlighten kali ini, dan dia akhirnya menemukan kesempatan. Jiwa Surgawi Yeyuan benar-benar keluar dari tubuhnya. Oleh karena itu, dia mengikuti sepanjang jalan, mengikuti sampai di sini. Tapi di sepanjang jalan, itu mengejutkannya sampai dia menatap tercengang dengan mulut ternganga. Enam leluhur dao yang hebat bergiliran menyerang, menghancurkan Yeyuan puluhan kali, tetapi jiwa Surgawi Yeyuan sebenarnya baik-baik saja. Hal semacam ini terlalu gila. Dia hidup sampai usia tua dan belum pernah melihat hal gila seperti itu. Tidak bisa dibunuh. Tapi segera, Lasting Joy berubah dari keterkejutan menjadi ekstasi liar. Apa yang terutama ditargetkan oleh Dao of Devoring adalah jiwa-dewa. Jika dia bisa menyerap jiwa-dewa Yeyuan, bukankah dia akan mencapai tubuh abadi? Di masa depan, untuk apa leluhur dao dihitung? Saat ini, dunia telah sangat berubah. Leluhur dao bukan lagi eksistensi yang tidak terjangkau. Bukankah babi itu menjatuhkan leluhur dao? Yeyuan memandang Lasting Joy dan berkata sambil tersenyum, Huhu, kakak Lasting Joy tampaknya sangat tertarik dengan Yey ini. Lasting Joy juga tidak menyembunyikannya, menganggup ketika dia berkata, kamu dan aku sama-sama menganggap alkimia dao sebagai pengejaran tertinggi. Lasting Joy secara alami tertarik pada Anda. Terakhir kali di Kludiart Rilem, Kaisar ini sebenarnya sangat ingin bertukar pukulan dengan adik Yey. Sangat disayangkan bahwa pada saat itu, guru sudah memberi perintah. Oleh karena itu, Lasting Joy tidak memiliki keberuntungan itu. Bertanya-tanya apakah adik Yey dapat memenuhi keinginan Lasting Joy yang telah lama disayangi. Yeyuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Kaisar Surgawi Lasting Joy mengambil risiko besar untuk ikut. Itu untuk bersaing dalam alkimia dengannya. Dia tidak percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kaisar Surgawi Lasting Joy terlihat sangat jujur dan tulus, tetapi ketika Yeyuan menghadapinya, dia selalu memiliki perasaan yang berbahaya. Yeyuan tidak langsung setuju, tetapi bertanya, saya ingat saat itu, Anda seharusnya melarikan diri dari Clude Art Rilem bersama dengan Medisin Ancestor. Di mana dia? Kegembiraan abadi berseri-seri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mati. Sudut mulut Yeyuan sedikit berkedut. Orang ini mengatakannya dengan santai. Tuannya sendiri meninggal, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah biasa. Namun, leluhur kedokteran adalah orang yang galak dan ambisius dari generasinya. Dia memang bakat langka dari jalur alkimia. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak perlu berpikir, Yeyuan juga menebak apa yang terjadi antara Tuhan dan Magang. Kaisar Surgawi Lasting Joy adalah orang pengkhianat yang tampak setia. Terlihat sangat jujur dan sederhana, tidak berbahaya bagi manusia dan binatang, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Orang seperti ini membuat orang paling waspada. Di alam Clude Art, perasaan keberadaan Kaisar Surgawi Lasting Joy tidak kuat. Faktanya, itu lebih rendah dari saudara Magang Juniornya, buku jarak jauh Kaisar Surgawi. Tetapi pada akhirnya, tetap dia yang tertawa terakhir. Lasting Joy tersenyum dan berkata, Adik Yey adalah orang yang pintar. Kaisar ini tidak akan bertele-tele lagi. Kaisar ini telah memperoleh semua warisan guru dan hanya setengah langkah lagi untuk bisa mencapai ranah Pildao. Kaisar ini membutuhkan lawan yang kuat untuk membantu saya mengambil langkah ini. Saya ingin tahu apakah Adik Yey dapat mengabulkan keinginan saya. Petik 2 Alis Yeyuan sedikit berkerut dan dia berkata, Kamu benar-benar hanya mencariku untuk bersaing dalam alkimia. Kaisar Surgawi Lasting Joy tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, Jika saya ingin merugikan Adik Yey, saya sudah lama bergerak. Mengapa repot-repot membuang napasku bersamamu? Selain itu, tentang jiwa Surgawi Saudara Muda Yey, bahkan leluhur Dao dapat membunuhmu. Apakah Anda masih takut saya mengambil tindakan? Petik 2 Tanpa berpikir, Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya tidak bersaing dalam alkimia dengan orang-orang yang mengkhianati tuannya. Setelah dia selesai berbicara, Yeyuan berbalik untuk pergi. Tapi saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Kekuatan hisap besar benar-benar meraih keilahian asal kekacauan Yeyuan, membuatnya tidak dapat membebaskan diri. Teknik gerakannya sebenarnya tidak bisa dieksekusi. Murid Yeyuan mengerut, berbalik untuk melihat Kaisar Surgawi Lasting Joy. Hanya untuk melihat bahwa di belakangnya, sebuah cakram roda hitam besar berputar dengan tenang. Kekuatan hisap yang mengerikan itu dipancarkan oleh cakram roda besar ini. Cakram roda ini sepertinya bisa melahap semuanya. Huhu, karena kamu menolak bersulang hanya untuk minum sampai kehilangan, maka Kaisar ini hanya bisa mengundangmu untuk minum sampai kehilangan. Ini adalah Dao saya, Dao dari Devoring. Sudah ada 35.078 orang yang telah meninggal di bawah Dao of Devoring saya. Di antara mereka termasuk leluhur obat, Fogetua itu. Selama aku melahapmu, Kaisar ini akan dapat menguatkan Daoku, dan aku akan mencapai ranah Daopil. Kaisar Surgawi Lasting Joy masih berbicara dengan senyum di wajahnya, seperti Buddha Maitreya. Hanya saja senyumnya menjadi sangat jahat sekarang. Ekspresi Yeyuan berubah, merasa bahwa jiwa surgawinya benar-benar tersedot tanpa sadar. Sungguh kekuatan jiwa surgawi yang kuat. Keilahian asal kekacauannya dapat menahan kekuatan leluhur Dao dan tidak mati, tetapi sebenarnya tidak dapat menahan kekuatan melahap yang mengerikan ini. Jiwa surgawi Kaisar Surgawi Lasting Joy adalah jiwa surgawi paling kuat yang pernah dilihat Yeyuan sejauh ini. Yeyuan merasa bahwa bahkan jika esensi surgawinya tidak sebagus keilahian asal kekacauan, itu juga tidak jauh lebih buruk. Kaisar Surgawi Lasting Joy telah melahap terlalu banyak jiwa dewa dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Ini membuat jiwa surgawinya tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Ditambah dengan kekuatan grit Dao yang aneh dan tak terduga, itu benar-benar memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tidak heran leluhur kedokteran orang itu benar-benar akan mati di tangan Lasting Joy. Jika terkejut, bagaimana leluhur kedokteran bisa menahan kekuatan melahap ini? Jika Yeyuan saat ini memiliki tubuh yang utuh, dia bisa membelah Kaisar Surgawi Lasting Joy dengan satu pedang. Sayang sekali dia saat ini memiliki tubuh jiwa surgawi. Yeyuan juga tidak berpikir bahwa di dunia heaven span ini, sebenarnya masih ada seseorang yang bisa mengancam keilahian asal kekacauannya. Gemuruh. Sebuah tangan hitam besar benar-benar mengulurkan tangan dari cakram hitam itu dan meraih ke arah Yeyuan. Tangan hitam itu sepertinya memiliki kekuatan magis, menghancurkan Yeyuan sampai dia tidak bisa menggerakkan otot di sekujur tubuhnya. Puci. Tangan hitam itu tiba-tiba meraih, terjun langsung ke tubuh jiwa surgawi Yeyuan. Murid Yeyuan mengerut, segera merasa seolah-olah kekuatan jiwa seperti air banjir yang merusak bendungan, membanjiri. Bab 2470, diisi sampai mati. Tes-tes, sungguh jiwa dewa yang lesat. Sempurna. Melahapmu, kekuatanku kemungkinan akan mengjulang di atas leluhur dao. Hahaha, kejutan yang luar biasa. Lasting Joy merasa bahwa jiwa dewanya tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Pertumbuhan semacam ini, bahkan dia sendiri merasa takut. Kekuatan jiwa yang kuat dan kuat itu membuatnya sangat mabuk. Dia telah melahap tau besar yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa surgawi yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Namun, tidak sekalipun rasanya sebagus sekarang. Tubuh Yeyuan sepenuhnya dikendalikan oleh tangan hitam itu, tidak mampu menggerakkan otot. Grit Dao Lasting Joy terlalu aneh. Yeyuan membeku di sana, juga diam-diam panik di dalam hatinya. Bahkan ketika menghadapi penyempurnaan dari delapan dewa ekstrim, dia juga tidak begitu tidak berdaya. Keilahian asal kekacauannya menjadi semakin ilusi, dan semakin redup. Cakram besar itu seperti pompa air, mengeluarkan kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan. Huhu, kalian semua tidak menyangka pada akhirnya, sebenarnya aku yang tertawa terakhir, kan? Setelah saya menyerap jiwa surgawi Anda dan menguatkan dao besar saya, semua orang akan tunduk di bawah kaki saya. Hahaha, jadi bagaimana jika leluhur dao? Jadi bagaimana jika Tian King? Saya ingin mereka menjadi anjing saya. Setelah bertahan dengan sabar selama miliaran tahun, akhirnya aku bisa menjelajahi dunia ini tanpa hambatan di siang bolong. Surgawi Kaisar Lasting Joy memanjakan diri dalam delusi diri seolah-olah sudah melihat kegembiraan mendaki ke puncak kehidupan. Selama miliaran tahun terakhir kesabaran, Kaisar Surgawi Lasting Joy telah lama menekan keinginannya secara ekstrim. Sekarang, dia mencapai dao dalam satu hari. Keinginan ini meledak dengan gila. Di Kludeart Rilem, banyak orang memperlakukannya seperti udara. Banyak orang berpikir bahwa buku jarak jauh Kaisar Surgawi adalah penerus leluhur kedokteran. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa tidak ada yang bisa melampaui leluhur kedokteran. Orang ini sama sekali tidak akan membiarkan orang lain melampaui dia. Dari miliaran tahun yang lalu, ketika dia melayani leluhur kedokteran sebagai pelayan, dia sudah memahaminya. Kaisar Surgawi Lasting Joy sebenarnya sangat pintar. Hanya saja agar leluhur kedokteran tidak melihatnya, dia mengubur semuanya. Leluhur kedokteran ditipu olehnya selama miliaran tahun sebelum akhirnya dimakan olehnya. Di ranjang kematiannya, leluhur kedokteran juga tidak berani percaya bahwa murid yang setia dan jujur ini benar-benar membunuhnya. Memperoleh jiwa dan daul leluhur obat, kekuatan Lasting Joy mengalami lompatan kualitatif. Justru karena inilah dia memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berurusan dengan Yeyuan. Dan jiwa Surgawi Yeyuan bahkan lebih lezat dari yang dia bayangkan. Kaisar Surgawi Lasting Joy tertawa terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah tiba-tiba. Gemuruh. Cakram roda hitam benar-benar mulai bergetar hebat. Awalnya hanya getaran ringan. Tapi segera, gemetar menjadi lebih dan lebih intens. Ekspresi Kaisar Surgawi Lasting Joy berubah liar dan dia berkata, Ini. Apa yang terjadi? Retak. 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 Seolah menjawab pertanyaannya, retakan benar-benar mulai muncul di piringan hitam. Tatapan Yeyuan juga berangsur-angsur menjadi cerah. Huhu. Jiwa Surgawi saya disebut keilahian asal kekacauan. Bahkan Tianqing tidak mengenalinya, menunjukkan bahwa keilahian asal kekacauan saya mungkin bukan yang seharusnya dimiliki dunia ini. Anda menggunakan dao besar dunia ini untuk menyerap keilahian asal kekacauan yang bukan milik dunia ini. Akan aneh jika bisa menanggungnya. Yeyuan berkata dengan senyum dingin. Dia datang untuk memahami dengan sangat cepat di mana masalahnya terletak. Kekuatan ketuhanan asal kekacauan sama sekali tidak bisa dipahami oleh Kaisar Surgawi Lasting Joy. Dao of the Four Ring-nya memang tangguh. Itu bahkan tidak jauh lebih buruk daripada keilahian asal kekacauan. Kecuali, itu hanya dari segi kuantitas. Dalam hal kualitas, Kaisar Surgawi Lasting Joy jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan keilahian asal kekacauan. Terus terang, kekuatan jiwa yang diserap oleh cakram roda hitam sudah jauh melampaui batas yang bisa dia tanggung. Dis hitam itu diisi sampai mati. The Great Dao hampir runtuh. Hati Kaisar Surgawi Lasting Joy bergetar hebat. Dia tercengang oleh kata-kata Ye Yuan. Ketuhanan asal kekacauan. Bukan milik dunia ini. Jika it bukan milik dunia ini, lalu mengapa ia muncul di dunia ini? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini lagi. Retakan pada roda hitam itu semakin lama semakin besar, hampir-hampir runtuh. Tapi saat itu, ekspresinya berubah liar. Kekuatan jiwa yang bahkan lebih bergejolak dari sebelumnya mengalir ke roda hitam. Gemuruh. Retakan pada roda hitam itu semakin lama semakin besar. Ternyata Ye Yuan bertindak dengan cara yang sangat berlawanan, menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam roda hitam dengan gila-gilaan. Ini setara dengan memuaskan dahaga dengan racun, menyeperburuk keadaan. Berengsek! Anda! Apa yang ingin Anda lakukan? Berhenti untukku! Kaisar Surgawi Lasting Joy meraum dengan marah, ingin memotong penyerapan jiwa Surgawi Ye Yuan. Namun, itu sudah terlambat. Tangan hitam itu seperti pipa. Saat ini, air banjir dari ujung itu terlalu kuat, dia sudah tidak bisa menutup pintu air. Kekuatan jiwa Ye Yuan terlalu kuat. Ye Yuan sedikit lemah, tetapi kekuatan jiwanya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Melihat penampilan Kaisar Surgawi Lasting Joy, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak ingin melahapku? Lalu aku akan membiarkanmu melahapnya sampai cukup. Kaisar Surgawi Lasting Joy akhirnya panik. Keruntuhan roda hitam sudah dekat, bagaimana mungkin dia masih peduli untuk menyerap kekuatan jiwa? Aku, aku salah, Lord Saint Azuray, aku akan mengembalikan semua kekuatan jiwa. Aku, aku mohon, tolong berhenti. Kaisar Surgawi Lasting Joy praktis menangis. Jujur, bermain dengan elang seumur hidup, pada akhirnya, matanya dipatuk oleh elang. Hanya saja bagaimana dia bisa berpikir bahwa jiwa-dewa Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, meskipun leluhur obat itu menjengkelkan, dia juga tidak akan membuat orang merasa ingin muntah sepertimu. Seseorang yang mengkhianati Tuan dan Nenek Moyang mereka, setiap orang berhak menghukum orang itu. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Petik 2. Ye Yuan mengabaikan keluhan tangis Lasting Joy dan sebaliknya, menyuntikkan kekuatan jiwa dengan lebih gila lagi. Ledakan. Akhirnya, roda hitam tidak bisa bertahan lagi, langsung hancur berantakan. Kaisar surgawi Lasting Joy menyemburkan seteguk darah dengan liar, seluruh tubuhnya seperti disambar petir, jatuh. Roda hitam ini terkait erat dengan jiwa surgawinya. Sekarang setelah cakram roda runtuh, itu setara dengan keruntuhan grit daunnya. Jiwa surgawinya juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Ye Yuan saat ini juga akhirnya menghela nafas lega. Kali ini, dia benar-benar lolos dari kematian. Dia juga tidak pernah bermimpi bahwa sebenarnya masih ada eksistensi yang bisa menjadi ancaman baginya di Heaven Spun World ini. Tapi tepat pada saat ini, kelainan terjadi lagi. Kekuatan jiwa itu awalnya milik Ye Yuan. Sekarang setelah cakram roda hitam hancur, kekuatan jiwa benar-benar mulai mengalir secara terbalik, mengalir ke tubuh jiwa surgawi Ye Yuan dengan gila-gilaan. Tetapi di antara aliran terbalik ini, itu jauh dari semurni kekuatan jiwanya lagi. Satu demi satu adegan muncul di depan mata Ye Yuan. Di dalam pikiran Ye Yuan, informasi yang tak terhitung jumlahnya saling silang. Untungnya, keilahian asal kekacauannya sangat kuat dan benar-benar mampu mencerna informasi ini. Adegan-adegan ini persis seperti kehidupan yang ditelan Kaisar Surgawi Lastingjoy. Ye Yuan bahkan melihat ingatan leluhur kedokteran di antara mereka. Kenangan ini bukan apa-apa bagi Ye Yuan. Tapi kemudian fragment grid dao orang-orang ini mengalir ke jiwa surgawi Ye Yuan dengan tergesa-gesa. Mata Ye Yuan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Hal-hal ini adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang bisa dilahap oleh Kaisar Surgawi Lastingjoy semuanya adalah beberapa karakter jenius. Setiap orang memiliki pandangan unik mereka sendiri tentang alkimia dao. Ini setara dengan memberikan berankas harta karun ke dalam jiwa surgawi Ye Yuan. Terima kasih telah menonton!